Nah teman-teman abis makan nasi kuning nih sampai di daerah Gunung Putri Lumayan 11.000 teman-teman murah juga Ini mau lanjutin perjalanan lagi masih 4 jam lagi teman-teman Assalamualaikum teman-teman selamat pagi Sekarang gue ada di Bogor nih mau menuju ke daerah Lebak Tepatnya desa Sawana teman-teman Untuk destinasinya gak tau nih mau kemana Di Sawana kan ada banyak pantai yang bagus kan tuh Kayak pantai Tanjung Layar Karang Bokor terus pantai Segon Pari tuh yang karangnya sampai kayak laguna gitu teman-teman Sama satu lagi gua langir Mau kemana ya masih gak tau nih Ikutin aja teman-teman By the way ini udah sampai di Gunung Putri Betar lagi sampai Sentul Jadi rutanya ini dari Bekasi menuju ke Bogor Kota tuh Warung Jambu Terus ada simpangan yang ke arah tol tajur Cuma kita putar balik teman-teman Nanti menuju ke arah Jalan Raya Sukabumi Terus ambil arah Cikidang Gimana keseruannya Kita ikutin aja yuk teman-teman Trip kali ini menuju Sawana Tadi tuh jalan dari Bekasi jam Setengah lima teman-teman Ini udah mau setengah tujuh Berarti Udah dua jam perjalanan ya Pagi-pagi di Bogor nih teman-teman Oke Nanti kalau ada yang mencari Di rekam-rekam ya Let's go Teman-teman udah sampai Seperti perempatan tol tajur nih Macet banget Lampu merah Soalnya ada Sebagian angkot yang Ngetem Jadi Macet gini teman-teman Padahal lampunya Lampu udah hijau no Dan Kendaranya pun Nggak terlalu padet Nah di perempatan ini Setelah putar balik itu Ambil lurus aja Langsung menuju ke arah Jalan Raya Sukabumi View Gunung Salatnya Masih dapet nggak ya Jam setengah delapan Teman-teman Masih suasana Pasar-pasarnya nih Tadi kan sebelum Tol tajur Emang ada pasar Teman-teman Nah kan Kalau begini Enak Lancar kan Cuma tadi doang Di perempatan Udah teman-teman Kalau udah sampai Di jalan ini Tinggal ikutin aja Nanti Kayak ada Plang simpangan gitu Belok Ke kanan itu Cikidang Nah baru Belok Sebenernya Sebenernya rute Ke Pelabuhan Ratu itu Gampang Gampang diingetin Gak susah Gak kayak Daerah-daerah Jakarta Walaupun deket Cuma Navigasinya itu Susah Teman-teman Karena banyak Jalan-jalan yang Satu arah Terus Simpangannya juga Banyak Jadi di hafalnya Itu sulit Udah ini Mesti kelurus Ikutin jalan Cuma di depan Waktu itu sih Ada perbaikan Jembatan Cuma sekarang Udah jadi Belum ya Waktu itu sih Habis Lebaran Bulan Abril Kayaknya Nah sekarang Baru lewat sini lagi Teman-teman Untuk Speed race-nya Standar Bukan yang Cepat Kayak Pandora Pandora teman-teman Ya 40-60 lah Kalau Udah ke-80 itu Termasuk kekecangan Di sini Teman-teman Udah ke-80-60 lah Yuk kalo ada yang menarik Balenci badak Seperti biasa Seperti biasa Jalurnya 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 Teman-teman Buka lewat Jalurnya Cuman ke-80-60 lah sepi teman-teman minim debu juga karena mobil-mobil gede gak berani lewat sini takutnya gak bisa teman-teman apalagi nanti yang pas tingkungan cinta tuh yang beloknya sampai kayak letter U letter U atau letter S gitu cuma kalau lewat sini jangan malam-malam sepi banget apalagi nanti yang pas di tengah-tengah hutan itu sama sekali gak ada lampu jadi jalurnya itu ada desa nih perkampungan nanti hutan, perkampungan jadi banyak hutannya gitu pokoknya kalau sendiri itu kemalam jangan lewat sini mending lewat yang jalur utama soalnya disitu mah rame kalau rombongan sih gak apa-apa yuk kalau ada yang menarik lagi nanti nanti ada teman-teman let's go lihat teman-teman view-nya cakep ya kayak ngebelah hutan gitu dan tadi ada lihat banyak mobil dari sini udah teman-teman padahal jalannya cukup coram gitu apalagi kalau mobil-mobil kecil sese-sese kecil tuh kalau dari arah pelabuhan ratu kesini tuh nanjaknya lumayan panjang tuh yang deket pokoknya yang pas keluar cikidang tuh itu nanjaknya lumayan terjal udah gitu panjang kalau dari arah Cibada kan kita turun nanti arahnya tuh yang pas banyak monyet gak tau nanti monyetnya masih ada gak nih kemarin sih banyak teman-teman pemandangan di jalur cikidang begini ntar ada pohon jati pohon sawit warung-warung kayak gini teman-teman ada yang jualan langka juga tuh terus lewatin perkampungan hutan sawit lagi banyak pasir nih licin nah ini belok teman-teman tuh jadi banyak pasir gini ya tuh ini bahaya nih bisa kebleset mungkin kalau yang tinggal disini mah gak beli AC kali ya teman-teman karena udaranya aja udah dingin nih mau jam 9 nah ini ditutup biasanya itu tempat cek poin nah ini kan kayak gini udah berkampungan lagi teman-teman tapi tapi setiap ada kampung itu pasti ada indomani ya teman-teman berarti cukup banyak ya berkampungan ini udah di depan aja itu cari timing buat panjangin truck di depan ini teman-teman blind spot banget banyak belokan tuh kayak gini kan blind spot teman-teman kita gak bisa ngeliat depan lurusannya tuh jarang banget tuh mobil-mobil kecil mulai kayak sini kita di belakang brio kuning lagi nah ini hutan sawit lagi teman-teman kayaknya mau ngadep lebaran jalan ini ya banyak batu-batu gini wih belokannya ajib ini bensin udah hilang 4 bar teman-teman kayaknya ntar di pelabuhan aku ngisi dulu deh soalnya di sawana itu gak ada bom bensin nih lewat gunung salak bisa dari situ tuh tembusnya wah nuansa 17 Agustus nih teman-teman banyak yang masang bendera yuk kita lanjut dulu teman-teman di depan ini kayaknya tikungan cinta nih tikungannya lumayan terkenal dan juga curam teman-teman dia bener-bener tikungnya itu kayak u gitu puter balik arah wih view-nya di depan cakep tuh disini juga banyak lampu-lampu emergensi teman-teman emergensi lampu-lampu peringatan nah ini nih wih dulu mah waktu pertama kali lewat sini ngeri teman-teman karena ini udah sering aja masih ada di depan juga nih kalau arah baliknya lumayan nih nikungnya tuh nanjak lagi wih wih kacau kan teman-teman kalau remnya nggak sehat itu bisa-bisa ngeles disana teman-teman nah ini bentar lagi kita masuk pelabuhan ratu tapi belum sih lewatin jalan yang ada monyet dulu ada yang no cuman dikit halo tapi banyakan yang kemarin ya waktu itu ap-ap-ap-segelombolan waktu itu makan no 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 oh yang petangi banyak banyak tapi kaget-kaget ya Jangan pisang, makanan aja Jalan yang gak enak kan ini Kamu jangan maju-maju lah Jangan turunan ini Jangan turun maju, aku tahanin Wah, bisa ngelepas rem juga Turunannya temen-temen Lumayan nih kalau naik Mwah Kalau udah lewatin yang tempat Bajak Monnya tadi temen-temen Udah mau tembus ke Pelabuhan Ratu Nih, sedikit lagi juga Gak jauh Satu kilo paling Sampai jumpa Sampai Pelabuhan Ratu nih temen-temen Jadi di sebelah kiri kita Udah pantai Ini bener-bener Nyusurin pesisir Jadi sampai Sawana juga kita Jalannya Di pinggir pantai temen-temen Enggak Ketengah-tengah lagi Udah Piyunya pantai terus Tepus Nanti yang lewatin pantai Tepus Terus pantai apa tuh Satu lagi yang Agak rame Nah, lautnya biru loh Beda sama laut utara Laut selatan mah Tuh Biru banget loh Beda yang Hui Rindang Adem nih Pokoknya kalau jalan Ada garis kuning di tengah teman-teman Itu namanya Jalur lintas selatan Jadi kalau kita Ikutin terus nih Ini bisa tembus ke Banten Dan kalau arah sebaliknya Bisa tembus ke Jawa Tengah Kayak Jalur buat lintas provinsi gitu Bahkan tembus Sampai ke Jawa Timur Di utara juga ada tuh Pantura kan, Pantura sama lebih gede malah Di sini juga banyak Tempat-tempat makan temen-temen Yang udah pasti launya itu ikan bakar Siput-siput dah Tapi belum pernah sih Nicipin di situ Nah ini Pantai Citepus nih teman-teman Eh bukan apa di sebelah sana Nah ini nih Pantai Citepus Sini juga asik tuh ada tenda-tenda Tuh Pantai Citepus Masih lurus lagi nih Kira-kira satu jam Berusaha sampai di Sawana Penghinapan juga banyak Di sini Tuh Lautnya ya Wih Cakep banget Tuh Kok dia bisa masuk yang motonya Ya Pernah aku lewat Cino Susah jalan Karena parkir Ini kan kalaunya kering Justru kalau kering malah kagak itu Tuh Lautnya biru banget ya Ya aku ke Botok Emang apa sih Kita lanjut dulu yuk teman-teman Let's go Tuh Wih Viewnya bagus ya Emang Pantai Selatan itu Kalau Buat dipandang enak-enak teman-teman Beda sama Pantai Utara Kita lanjutin dulu yuk Let's go Nah teman-teman Ini di sebelah kiri Pantai Karanghau Ini Termasuk tempat favorit juga Di Pelabuhan Ratu Teman-teman Tuh Karanghau Beach Ada acara juga tuh Ada Sebelum ada hiburan ya Dan hutan Dari artis lokal gitu Ada panggung-panggung Tuh Pantainya kayak gini teman-teman Eh bocah Nah setelah Karanghau ini Jalannya cukup Extreme teman-teman Extreme nya sih Turun naiknya Tuh Kebun Kelapa Pantai Kebun Kelapa Lagi OTW Sawana nih teman-teman Udah masuk Provinsi Banten Jal Ya Obloh Titimpa Abuk lagi Ini Kalau kondisi malam Gimana ya Di tengah-tengah hutan Gini teman-teman Nggak ada lampu Jalannya naik Gejar aja Pempoten ini Tuh 30 Naik Turun lagi Naik lagi Turun lagi Otw Gue langir kayaknya nih teman-teman Setelah Nah dilihat-lihat Pionnya bagus juga tuh Soalnya Kalau ke Tanjung Layar Udah pernah Ke Leguan Pari Juga udah pernah Jadinya Ke Goa Langir Oh iya Jualnya Sewarna Berapa 5.000 per orang Jadi 10 Ya Ginep gak disininya Enggak Kalau mau saya mau nginep Kita ada Langsung masuk aja 10 Oh 10 10 Per orang 10 Per orang Itu nya Enggak ada Tanda tiket Sampai Oh Iya Ya Oke, terima kasih ya Tadi tiket masuknya ternyata Rp10.000 Tadi aku lagi ngomong Nah ini jalan menuju buah langilnya Sudah masuk areanya ini tolong Untuk jalannya lumayan rusak Cuman gak rusak-lusak banget Di sini juga banyak Nah ini juga ada Buah artah karun Pernyakanya kalian Oh Kita pulang lebar foto ya Foto, duduk Ada di sini Kita ikutin aja ya Aku kan berdiri ya Waduh, buah lagi Laut 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 lepas sama teman Langsung mobil Sampai ya Teman Tadi Hantai Tadi En Tadi Tadi Tidak jadi Ada nyamuk Gua penekes Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati masih di daerah malimpin teman-teman lewatin hutan terus nanti kayaknya di depan sana ketemu pabrik semen orang jualan apa yang ada yang beli ya jalurnya asik teman-teman buat riding-riding tikungannya dan juga sepi sampai coranya aja bling-bling kayak motor aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi nanti jalan yang mau baci corek agak sedikit hancur ya teman-teman gak hancur banget paling dua kilo deketlah terus abis itu coran lagi lihat teman-teman pemandangan di depan wih keren banget landscape-nya ya nanti pertikiran belok kanan nih view-nya cakep banget teman-teman bukit kayaknya itu cilater yang itu depan lino-lino lino-lino banget ya lino-lino banget ya lino-lino banget ya untung si gejo strong yang dia kalau bisa ngomong marah-marah kali ya jadi teman-teman kagak jadi kecita teman-teman kagak jadi kecita emang harusnya ngelewatin pabrik semen dulu baru kecitorek jadi nih balik lagi dah mau cari tempat istirahat dulu padahal perjalanan cuma berapa kilo tadi tuh cuma nguras tenaga banget kacau-kacau tapi nggak apa-apa buat pengalaman kita lanjutin dulu yuk perjalanannya kalau ada yang menarik lagi bakal di shoot-shot lagi teman tempat let's go nanjak lagi let's go let's go go bahaya itu pasir gitu aku ngelap tiktok begini aja ya jangan di baterai habis duluan sekarang lagi menuju labuan satu lagi teman-teman ini dikit lagi sampai di karanghau lalu lalu enggak jadi kecetorek gara-gara nyasar off-road jadinya ini baliknya juga ke lewat Cikidang lewat jalan raya Cibadak yuk nanti kalau ada yang menarik lagi baru ada rekam-rekam ya let's go iya emang jalannya begini emang jalannya begitu di YouTube emang jalannya begini dan aku bilang Assalamualaikum biis lewat hutan-hutan beli antara biis lewat tanah ini milik kemindo gemilang tapi sinyalnya ada di sini Assalamualaikum let me see hee 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 teman-hutan beli antara cuman satu doang bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum permisi bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahim 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 setelah off-road udah main bagus ya teman-teman jalannya menguras tenaga dilek lagi iya yang ada jembatan enggak? jangan jadinya bener-beneran bunduk buntuk itu ya? ya di jembatan kita duduk daripada kita balik iya buntuk ya yang atas kita balik 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 di atas kita balik kita balik selamat menikmati iya udah yang turunnya salah jalan kayaknya nih ayo ikutin aja selamat menikmati udah masuk jalur nasional jalur nasional Cibadak disini mah jalannya cukup besar teman-teman bisa dilalui bis dan juga gak ekstrim banget tikungan tambah tanjakannya kalau emang teman-teman mau aman ya lewat sini aja kalau lewat Cikidang mah kurang apalagi kalau yang baru merasai jalan jauh lihat disini juga ada dari sekuning teman-teman menandakan ini jarum lintas provinsi speed race nya juga kencang-kencang disini mah tuh ada bis kan dari Bogor Bogor Pelabuhan Ratu lewatnya lewat sini trans trans jadi buat abik atau trans apa ya yang antar daerah gitu pengen duduin mobil nih susah banget teman-teman kalau jalannya kurang lebar jadi space sama blind spotnya banyak banget tunggu lurus atau tunggu kosong banget baru bisa nyalin kalau tikungan mah gak bisa untuk kontor jalannya sih buat riding juga masih asik teman-teman karena ada belokannya dan juga nanjak turunnya juga itu kan sampai truk juga lewat ini kita lanjutkan dulu teman-teman let's go selamat malam teman-teman udah sampai di jalan raya Sokabumi nih gila gila karena ada insiden jadi lama banget balik ya teman-teman aturan mau kecerita orek jadi gak jadi tadi ya yang penting selamat sampai rumah lagi ya teman-teman ini jam 8 kurang 10 menit untuk jalurnya sih tadi macet teman-teman pas keluar dari apa tuh jalan raya Cibadak ya itu macet sampai yang pintu tol baru tuh baru agak lancar iya mudah-mudah tanya nanti di Bogor gak macet lagi ya teman-teman cuma touring kali ini gak capek tapi melelahkan lelahkannya karena salah jalur teman-teman jalur daki dibuat motor itu harusnya motor-motor trail baru bisa lewat situ sampai bau angus loh tadi untung gak dilanjutin coba kalau dilanjutin parah teman-teman mudah ini lancar ya sampai tol tajur perempatan tol tajur tuh tadinya mau lewat citorek yang biasa dilalui youtuber-youtuber teman-teman tapi kok tadi jalannya beda gitu agak ekstrim batu-batuan melebihi jalan tuh agak saat telaga saat aja capek apalagi yang lebih kemiringannya itu teman-teman miring banget batu-batuan mungkin nextnya bakal coba dari citorek nya kali ya biar tahu harusnya tadi tuh melewatin pabrik semen nusantara tuh baru udah sampai bayah baru belok kanan ini sebelum sampai malimpin ke bayah udah belok hal hasil dapet jalannya jalan sirotul mustakim jalan kematian tapi dapet sensasi serunya temen-temen jadi buat pengalaman kita lanjutin dulu selamat malam teman-teman kayaknya video adek kali ini cukup sampai sini aja ini udah nyampe bogor kota terima kasih telah mengikuti video adek sampai saat ini semoga kalian diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya amin ya robbal amin see you next video let's go selamat menikmati